Oke guys yang pertama kalian masuk dulu ke press game masternya kemudian masuk maksudnya pilih rasio yang 16,99 kemudian masukin video menanya untuk video menanya kalian emot aja bersama teman kalian atau tim kalian jika sudah kalian cari dulu maksudnya kalian zoom dulu videonya hingga mungkin seperti ini kemudian kalian tambahkan audionya cuy jika sudah kalian cari di sebelum emotnya ya atau mau emot jika sudah pangkas saja ke videonya itu ke gerblet jika sudah kalian cari detik-detik pertamanya itu muncul jika sudah kalian bagi gerblet videonya jika sudah kalian cari emotnya sudah selesai ya guys ya lalu kalian pangkas aja videonya ke kanan playhead jika sudah kalian hapus audionya dan hapus juga bagian gearnya itu dan kita save yang bagian kanannya untuk meeting ini tuh untuk buat efek silomonya guys ya jika sudah kalian tunggu aja jika sudah kalian tunggu aja prosesnya sampai selesai jika sudah kalian kembali lagi videonya lalu kan pilih yang ini Hai luangkan beli pergi ke sini ada ke alat nah jika kecepatannya tidak muncul kalian enggak arah loka aja cid Hai nah jika sudah muncul belah aja ubah kecepatannya aman jadi satu langsungnya 0,1 nah seperti ini ya jika sudah kalian cek list kemudian pilih yang berikutnya lalu kalian simpilih yang simpan nah untuk prosesnya sendiri atau proses rendering sendiri tidak perlu lama guys ya paling sekitar nggak sampai 2 menit dan cuy sudah tersimpan di galeri kalian oke jika sudah kalian lagi balik lagi ke sini ya karena bukan media masukin video ya kalian simpan nanti yang kalian simpan nanti di abs.co tadi nah kemudian kandang lagi di state repeatnya caranya kalian pancet pancet aja tetiknya itu sampai berwarna ungu oke langsung aja kita tandai oke jika sudah kalian balik di sini kalian berbicara atau berlibar aja seperti ini jika sudah kalian pergi ke sini kalian ubah kecepatannya aman jadi 8 kali jika sudah kembali kemudian kalian beli ikon gunting kalian geser ke kanan sedikit lalu kalian bagi di playhead ya sampai bagi di playhead ini muncul lalu bagi di playhead jika sudah kalian kembali dan ubah kecepatannya aman jadi satu kali lalu kalian kembali pas kalian lagi ke tandapid berikutnya kalian akan bagi di playhead lagi lalu bagi di playhead lagi lalu ubah kecepatannya aman jadi 8 kali kalian kembali kalian beli ikon gunting kalian geser kanan hingga bagi di playhead itu muncul lalu bagi di playhead jika sudah kalian ubah lagi kecepatannya aman jadi satu kali lagi dan lakukan seperti itu terus bisa sampai ke seluruh tanda beatnya cuy nah jika sudah kalian paskan lagi ke sini jika sudah kalian save aja videonya ini cuy karena videonya sudah jadi bisa untuk efek velocity nya sendiri jika sudah kalian masuk ke aplikasi light motion kalian tinggal buat proyek baru dengan rasio 16-9 kemudian masukin dulu video yang akan disimpan di game master tadi kemudian pilih 3 dan ekstrak audio lalu tandai aja di statriknya di playhead nya itu adalah yang ini cuy jika sudah kalian balik lagi ke sini kalian paskan ke tandapid pertama kalian bagi di playhead nah jika sudah kalian pilih potongan yang bagian kanan kemudian kalian pilih yang move dan transform lalu pilih yang ketiga ngasih tanda lepaskan aja ke sini geser kanan sedikit lalu kasih tanda dan kalian tinggal zoom aja jika sudah kalian pilih yang ke satu lalu kasih tanda pindah ke ujung kanan masuk ke ujung kiri lupa kesini kasih tanda dan kalian tinggal geser-geser aja cuy terserah kalian guna tidak jika sudah kalian kasih grupa di sini nya di tengah-tengah tandanya dan lupaskan lagi ke tanda beat berikutnya dan ngasih tanda lalu kanましょう pergi ke kanan sedikit keser lagi dan kasih grupa lagi di tengah-tengah tananya itu lupaskan lagi ke tanda beat berikutnya keser ke kanan sedikit dan ngel Sacramento keser lagi terserah kalian lho kasih grup lagi di tengah-tengah tentunya itu dan lakukan seperti itu di setiap tanda beatnya bisa sampai tanda beat yang terakhir nah jika setelah kalian potong-potong aja videonya sesuai dengan tanda beatnya coy nah jika setelah kalian balik lagi ke potongan video yang pertama kalian pancet potongannya kemudian kalian tambahkan efek yang pertama itu kalian harus tambahkan adalah juga efek paparan dogama lancar jadi warna cahaya lalu pilih yang paparan dogama kemudian pilih yang pengaturan standar jika sudah atur exposure nya menjadi 0,65 lalu turunin gamanya menjadi 710 0,710 nah jika sudah kembali kemudian kcp lagi ya kedua kcf ya kalian cari aja di browser efek dan ketik aja yang namanya itu bertajam nah lalu pilih yang ini pilih pengaturan standar jika sudah tambahkan efek lancar lagi di browser efek dan cari yang skema atau fitnet lancar aja skema lalu pilih dan pilih yang pengaturan standar guys jika sudah tambahkan efek lagi lancar lagi efeknya yang namanya itu buram zoom bisa gajar jaburam zoom atau ketik aja yang namanya itu buram zoom lalu pilih yang pengaturan standar lalu atur kekuatannya itu kasih tanda pindah ke ujung kiri kasih tanda dan ubah kekuatannya menjadi 0 lalu pindah tanda ke ujung kanan jika sudah kalian tinggal salin aja efeknya kalian pilih salin semua efek dan nambil di seturuh potongannya coy sampai potongan video yang terakhir jika sudah kalian kasih efek semua kalian balik lagi ke awal video tadi kalau juga sefek di potongan yang pertama ini tapi karena pos yang pertajam dan buram zoomnya kalian sisakan aja yang gamma dan skema cuy nah jika sudah video sejati guys ya kalian langsung saya pencah videonya dan oke mungkin segini bluetooth warnanya jangan lupa di like dan kalau kurang paham kan bisa komen dan sampai jumpa di video